Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Salim Refi Electronic Solutions Masih di Salwa Electronic Solutions Di West, dengan Salim Service Di Google Map, ketik Salwa Electronic Solutions Terima service gunungan televisi, para bola mesin cuci Dan peralatan-peralatan elektronik yang lain Semoga Anda semua dalam keadaan semangat Dan terima kasih hubungannya Oke, kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis pepat atau komponen Termasuk jenis komponen aktif Yang dapat bekerja jika dialir di alus listrik Kali ini saya akan membahas tentang Infrared, inframerah ya Jadi seperti ini Infrared ini banyak sekali digunakan Di mana saja pasti di rumah Anda ada infrarad ya sekarang ini Dan pencerahan ini tentu akan membuat Anda tahu tentang infrarad ya Sebagai contoh, misal Infrared ini di remote ya Remote control ini banyak sekali digunakan ya Dan selain di remote juga di handphone Di handphone pasti ada Ada yang ada, ada yang tidak ada ya Tergantung fitur dari handphone itu Ini ya, ini soalnya hampir sama ya bentuknya Sama wujudnya Dan desainnya pun sama ya Dengan LED Ya LED standar Seperti ini, ini sama cuma Kalau infrarad ini bening Seperti ini ya Dan jika diberi tegangan ya Tiga volt misalnya Itu tidak akan menyala Kalau ya misalnya Tidak akan menyala Jika di Beri tegangan 3 volt Misalnya dari tester ya Kalau LED itu akan menyala Ya ingat Kalau LED itu ada anoda Ada katoda Karena LED itu Buat jenis Satu jenis dioda Light emitting dioda Tiga delay yang bisa menyala Jadi sistem kerjanya ini Kalau diberi Kalau program ya Esi program ini Memerintahkan untuk memberi sinyal Ini nanti mengeluarkan Gelembang elektron Kelembang intramerah ya Yang nantinya akan diperima oleh Sensor ya Sensor yang ada di kerangkat Anda ya Misalnya ada di janda Akses ya Dan lain-lain ya Jadi memang tidak terlihat ya Secara Mata biasa ya Kasat mata itu Memang gelembang Infraretnya Tidak terlihat tuh Tidak terlihat Tidak terlihat gelombang Ya ada cahayanya ya Tuh sinarnya Bukan berarti Kalau namanya infra merah Itu kelihatan Warnanya merah itu Tuh Tidak kelihatan Akan tapi Ternyata ada Trick tertentu ya Yang membuat Infra merah Infra merah ini Terlihat ya Ya contohnya Ketika Infra merah ini Terlihat Di kamera ya Kamera yang Ada di Depan Anda ya Yaitu ada kameranya Di bentuknya kamera depan Dan nanti akan terlihat ya Di lembang infra merahnya ya Ya Sebagai contoh Lenggung saja Ternyata seperti itu ya Infra merah ini Dapat Terlihat Di lembangnya Di kamera Yang simpel-simpel aja Kamera HP lah ya Yang praktis Yang tersedia Jadi bisa untuk Mengetes Remote ya Ini infra merahnya Fungsi Enggak Tombol mana saja Yang error ya Remote nya Itu Ternyata bisa Infra merah ini Kita membahas Infra merah Jadi Infra red ya Ya dipadukan dengan Penerima sensornya ya Tidak bisa ini Infra red aja Mansar itu Enggak ada penerimanya Ini kan penerimanya Nanti mengolah Mengolah datanya ya Berapa Ini program Kekuatannya Infra merahnya Yang sesuai dengan itu Datanya diberima Nanti diolah lagi Oleh program Di program ya Seperti itu ya Sumber dan Ini kabel Tanpa kabel Sistem infra merah Disini Ini Tegangannya Pake 3 volt Ya Ya Katre biasa Infra red Infra red Jadi Di pembahasan kali ini Tentang Infra red Akan saya tes Menggunakan Tegangan 3 volt Kali ini saya menggunakan Tegangan Dari Extra Kali skala 1 ohm Yang akan Membedakan Mana LED Mana Infra red Ya Seperti ini Misal contoh Ya Dengan Bentuk Dan ukuran yang Sama Persis Ya Seperti itu Bahkan Dalamnya pun Desainya sama Ya Kathoda Anodanya Ya Kutub-kutubnya Tapi Ternyata ini Dua komponen Yang Berbeda Ya Yang Satu Infra red Yang Satu LED Light Emitting Dioda Kita akan Tes Mana yang Infra red Mana yang LED Seperti ini Probe hitam Probe merah Probe hitam Plus 3 volt Probe merah 0 Kita Beri Di Kutub-kutubnya Anoda Terlihat Tidak Menyala Ya Tidak Menyala Pasti Karena ini Infra Kemudian Yang Satunya Lagi Kita Tes Seperti Ini Jalan Ya Dan Tidak Menyala Ya Artinya Alat Ya Saya Gunakan Itu Tegangannya Kurang Akan Saya Gunakan Sumber Tegangan Seperti Ini Ya Nah Seperti Itu Dia Nyala Ya Nyala Ini Menunjukkan Bahwa Ini Pasti LED Dan Ini Pasti Nah Pasti Infrared Ini Tidak Menyala Seperti Itu Ya Ini Tegangannya 3V Ya Teman Teman Ini 5V Jadi Saya Tidak Lama Lama Ini Karena LED Ini Batas Amannya 3V Ya Jadi Seperti Itu Sebenarnya Bisa Kalau Saya Biasanya Pakai Multimeter Ini Sebenarnya Mengeluarkan Tegangannya 3V Kalau Posisi Seperti Ini Ini Akan Tapi Karena Kemungkinan Tester Ini Sudah Pernah Ini Posisi Kali 1 Colok 220V Ini Sudah Ada Yang Aus Komponen Bateranya Juga Terlalu Lemah Jadi Sekali Lagi Diulangi Kalau Infra Red Itu Walaupun Bentuknya Mirip Led Emiting Diode Led Yang Kening Wujudnya Sama Persis Dan Besarnya Pun Sama Yang Membedakan Adalah Fungsi Dan Penerapannya Pengaplikasian Dan Kalau Infrared Ini Kalau Diberi Tegangan Tiga Pol Itu Tidak Semerta-merta Mengeluarkan Cahaya Tidak Seperti LED Ya Akan Tapi Memancarkan Belumbang Kamera Yang Memang Secara Langsung Tidak Terlihat Oleh Mata Kita Penglihatan Ya Akan Tapi Ketika Terlihat Oleh Kamera Atau Direspon Oleh Sistem Yang Ada Di Dalam Kamera Itu Terlihat Bahwa Infrared Ini Mengeluarkan Cahaya Atau Citar Yang Warnanya Ternyata Berwarna Putih Bukan Berarti Merah Bukan Sesuai Tidak Sesuai Dengan Namanya Terlihat Terlihat